Hai guys, kembali lagi di... Destination Apa gini, coba jelasin Jelasin share Ini kita ada 3 Cheetos Cheetos itu apa? Cheetos ya, seperti Cheetos di Indonesia Snack, snack Rasanya ada yang... Inju, paprika Ini paprika gini Ini paprika Ini kecap Kecup panis Terus Kecap Tapi yang unik ya, misalnya di Indonesia Cheetos itu cuma satu rasa kan Jagung bakar ya Ada beberapa rasa, cuma gak ada yang bentuk-bentuknya aneh-aneh gitu Iya, ini bener-bener Pertama kali aku lagi kaget sih guys Kemana aku kira-kira Cheetos itu rasa jagung bakar doang gitu kan Ternyata... Rasa sepaprika Bentuknya, bentuknya kayak stick-stick gini Oke Oh my god Oh my god Tidak Jadi ini Ada... Kok Terus ada coklat Nah ini, ini kita nyontek ya Ada nota yang kemarin-kemarin Kita habis gara-gara Harganya kok Ya ini harganya kok Yang pertama itu Ini... Rurka Ricardo Halo, Adriana Ini Rurka Waffle Rurki Waffle Ini... Ini harganya... Harganya... Satu rasa vanilla, satu rasa coklat Terus harganya masing-masing Empat zloty Empat zloty Sekitar satu juta Berarti... Empat zloty itu satu euro 15 ribu kira-kira 15 ribu rupiah 15 ribu rupiah Mahal ya guys Ya lumayan sih Kok di Indonesia-in sih Ya di Indonesia-in mahal Terus citosnya lumayan murah ya Cuma 288 sekitar 3 Satu setengah euro Eh... 75 sen Wih... Rupanya Rp 2 ribu lah ya Murah-murah diinduin 10 ribu kena-nya 10 ribuan Sekitar 10 ribu ya agak mahal Tapi size-nya yang besar Berapa ini? Berapa gram? Ya... 500 165 gram 165 gram 165 gram Ini di sini Di atas 165 gram Yang ini 145 gram Ya oke Beda ya Jadi beda Berarti ya Nanti ditimbang lagi Mereka Habis dibungkusin ditimbang dulu Iya Terus Lanjut lagi Ini dua coklat yang spesial Dari Polan Iya Kita belinya di Stentine Iya kok Ini yang pertama harganya Berapaan kok? Oh yang ini lebih mahal 12.98 Siap 13 loti Berarti 3 euro 3 euro 50 Ya Sekitar 50 ribu Hmm 50 ribu Yang ini Yang ini Lebih murah 11.98 12 4 euro Tapi kemarin waktu kita belanja Mereka kan ada orang Terus kayak ngasih tau Katanya sih ini lebih enak ya Menurut mereka Jadi kita Gatau Nanti kita akan cobain deh Gimana Milka Milka seperti yang kalian tau Pastinya enak sih ini Saya expect tinggi sekali ya Dari mereka Karena coklat Milka paling enak sih Ekspektasi Ekspektasi Meski 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 Yang bisa baca tolong Please Please di bawah Apa artinya Oke Sekarang kita buka Kita mulai dari Citus yang ngasih-ngasih dulu Oke Ini Kecup 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 Kecupan malis Dalam review ini Kita akan kasih score 1-5 Dan kita kasih masing-masing Personal pendapat Kita masing-masing sendiri Dan kita kasih alasan Kenapa kita Kenapa kita Nilai itu Mari kita lihat Rika Rika Bener-bener kayak Gimana nih Bener-bener kayak Kecup 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 Udah ya Kayak Balado stick Udah Udah Cukup Cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Oke Sekarang kita kasih Skornya dulu Ya Hitungan ketiga 1 1 2 3 Kenapa 4? Karena gue baru kurang hati Oke Gue juga Kenapa 3? Karena menurut gue Rasanya tawar Sedangkan gue sukanya asin Lebih enak stick balado Bener Yoi Bener Sekarang Teknik turnya tuh Gila Kan asin Sekarang review Alasan Alasannya Kalau aku sih Ekspektasinya dari Citos Kita tau kan Citos di Indonesia tuh Asin ya Banget gitu loh Kok disebutnyain sih Mereka yang review Mereka yang review Mereka pembah pulang sih geng Nah Kalau kita lihat Citos di Indonesia Kita kan Ekspektasinya kayak Tinggi banget ya Rasa jagung bakar Kerasa banget Endang banget Ini rasanya menurut gue Agak kurang 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 keras Tapi enak sih sebenernya Mas enak kok Cuman kurang Cuman kurang Endang aja Gimana? Endang kok Menurut gue Rasanya kayak balado stick Tapi kurang endang ya? Satu Gue gak pernah makan balado stick Gue gak pernah makan balado stick Nenak Pas Satu Gue gak pernah makan balado stick Dan kenapa gue kasih empat Karena itu Karena gue baik hati Enggak sih deh Karena kamu pake creme yang makan garam sih soalnya Iya Satu Karena gue gak termasuk ke asin Karena itu nanti bisa darah tinggi Menurut gue Ya kayak Seperti yang dikatakan tadi Kayak itu ya Stick balado Tapi rasanya bener-bener hambar Cuman Cuman dimakan langsung hilang Sebenernya sih kok misalnya untuk Addition yang kita makan Apa yang pertama Ini Tambahan objek sih Ini enak Stop 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 Sekarang kita Cobain ya Rasa yang bener-bener berbeda yaitu Paprika Paprika Oke Ini aku ekspirasi lumayan tinggi sih Karena Di Jerman Karena di Jerman Cips paprikanya lumayan enak ya Cips paprikanya di Jerman lumayan enak Jadi Harapannya agak tinggi sih Tidak Oke Tidak Tidak Tapi ini vlog pertama YEEEY Pertahanan Eh Perkenalkan ini Ini yang saya beli alfis dari kawan-kawan Lama lengkap Nomor lengkap Terus Instagram Twitter Twitter Guys Dia available guys Oh my god Bukan pas alfis Dekat Guys, ini bentuknya udah beda ya Kayak keris ya Enak Enggak Enak Enggak Ya, sekarang kita kasih skor ya Ayo, skor Satu, dua, tiga Oke, aku mulai Ini menurutku dua karena lebih nggak enak lagi Itu ya jelas Itu ya jelas Karena nilainya rata-ratanya juga lebih rendah Menurutku sama aja Oke Jadi, paham sih temen-temen, dia mati rasa Kalau dino kan bumbunya kuat banget, tapi ini nggak terlalu kuat sih Satu Satu kata Asum cuy Iya, setuju Asum banget Pas terakhir makan asum dulu Bisa aja Asum Emang ada asum ya sih? Emang lu asum sih kurang asum nggak ya? Hahaha Makanya ku cocok makan snack yang asum Hahaha Lu kurang asum ya? Oke Sebenernya kenapa sih kenapa kok menurutku snack semua yang ini kurang nendang Kayaknya nggak ada bicinnya guys Gak ada bicinnya sih Gak ada bicinnya sih Gak, gini bagus kita makan Gak ada bicinnya Bodoh Gak ada bikin bodoh Orang kita makan snack kolam Ini ada monostodium glutamate nih Oh ada Oh ada Ada macetnya nih Jadi ya tadi tuh Diginin ya Nih ada mite Sedum di javet Natrium, veggies utama Natrium granulat Natrium soli sinat Oke, oke Ini udah Buang Lanjut, lanjut Yang ini dulu Yang cheese Yang cheese Eks, 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 Eks Kata temen gue sih cheese-nya enak Katanya temen gue cheese-nya enak Katanya temen gue cheese-nya enak Muter lagi, muter lagi, muter lagi Gocis bentar ya guys Bentar ya guys Ini dipercepat Bentar ya guys Bentar ya guys Tunggu setelah komersial break berikut ini Yuk penilaian, woy Yuk Siap ya Yuk Satu Dua Tiga 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 Karena gue expect 1 Gue suka keju Yang asli ya Yang beneran keju asli Gue makan itu gue suka Tapi ini Gue expectasi gue bakalan asing banget Ternyata enggak Ternyata gurih Jadi gue suka Jadi gue senang banget ini Ya Dan juga gue genderal sih orangnya jadi ya Gue berbaya ke 5 Yang terbaik buat Citos Aku yuk, yang lain aku ya ini lebih enak dibanding sip-sip yang lain karena, dia rasanya lebih rendang dia menunjukkan benar-benar rasa cheese-nya itu ada jadi, menurutku sih ini rasanya paling enak dibanding rasa-rasa lain, terutama dibanding yang rasa paprika tadi sih gimana? benar, Ryo iya iya dia masih baca ada MSG-nya ini MSG-nya tambah banyak oh ya? oh mungkin karena MSG-nya tambah banyak, gue lebih suka sih no MSG, no life, gue enak MSG is 5, guys ini asin ini asin banget sih ini, kesimpulannya apa? kesimpulannya cici asin di cici ini pake MSG yang banyak ini yang paling enak eh, gue suka ini sih kita harus impor lagi sih udah ada, Nek aku buku nggak nyalak coknya terakhir yuk, kita jalanin lagi yuk ke polan tisir lagi yuk tuh coba sih, gua nggak pernah nyabain yang coklat tapi oh yang ini ini lebih enak dari Astor coklatnya tuh meleleh jadi ini semacam coklat tas gitu loh salah, salah boleh leleh boleh leleh boleh leleh oh yang mau beli di polan namanya apa siap? Tago ini S menurut kalian menurut kalian ya menurut kalian ya Tago Tago yaudah Tago kayak es cuy ujungnya ya cuy ya cuy tapi ini kayak gini ayo, kita coba nih ya ini enak banget sih sama miski enak banget enak banget ya enak banget ini jadi perkawinan antara coklat tas sama itu apa, Astor lalu dibuka dia, nah tuh isinya penuh ini coklatnya tuh penuh gua mau mikir satu gua kasih nilai berapa ya? ini aku udah pasti sih kan pas loki mau nilai berapa lu tau kan gua bakal kasih nilai berapa lu juga nggak tau gua kasih nilai berapa ini tuh enak banget gila sih enam nih kayaknya kayaknya kita muter lagi nih iya sabar lagi ya guys makan guys kita tunggu setelah kompensial break berikut ini kompensial break lagi satu, dua, tiga kenapa Mas Yam? jelaskan yang tau ini tuh coklatnya enak banget udah bisa dijelaskan oh iya apakah apakah bener masak masak bodoh jelaskan aja ya temen-temen itu rasanya nggak bisa dijelaskan ini enak banget enak banget 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 enak banget 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 cuman cuman atau mungkin kan aku kayak merasa kayak gini makanan yang biasa jadi kayak yah nggak sampe nggak sampe minat banget gitu tapi mengobati mengobati kangen kita sama astor tapi ini size-nya tuh size-nya tuh dibikin kayak astor tapi kayak rasanya tuh kayak coklatos tapi beneran jadi dia isinya tuh padet nggak kayak cuman astor yang di pinggiran doang oke aku sih kenapa enggak kenapa enggak kasih empat kayaknya coklatnya terlalu manis menurut gue iya gue menurut gue menurut gue menurut gue terlalu manis juga sama aku udah manis lu kaget ngeliat aku yaudah oh pulang duluan cuy ganteng ganteng ini kemarin aku udah beli dan enak ini kayaknya gue waktu itu udah pernah nyobain ya enak sih enggak enak 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 ini lebih enak juga sih enak sekuat sih yang ini kalau gitu aku beli 5 sih ini kok ini enak kan? ini lebih enak lebih lembut berarti kalian harus lebih tinggi sih ini enak sih ini enak sih oh my god enak enak sih iya enak tau kan gue bakal gizi berapa? enak tau kan semuanya? iya 1 2 3 1 2 3 wah ah akhirnya udah udah sepaket kita sepaket kita sepaket kalau ini enak banget ini serius ini enak banget kalian kayaknya bayangin coklatos tapi isinya vanilla dan vanilanya gak enek gak manis ini rasanya kayak ini gak sih? Tango Vanilla ya kenal tapi ini saya ada dingin-dingin gitu yang aku suka dia punya vanilla kayak soft gitu loh kayak creamy gitu eh pokoknya enak sih ini parah sih, ini enak sih ini enak sih ya? lu bilang gak bang? kita lanjut lagi kita review yang katanya ini khas Poland dia kayaknya agak unik sih enak ini ada metzko itu berarti milk pistachio itu pistachio mungkin atau jadinya vanilla gitu vanilla milk itu kan gambarnya kayak vanilla ya memang rasanya vanilla oh enggak mainnya ini vanilla wal lo gue kan kayak sih gak wah, perpakunya sih bagus ya kayak kayak praline oh, ternyata isinya ada 2 guys iya guys jadi kita buka satu aja misalnya aku udah pernah coba ini sih kemarin kan gue bawa dengarkan suaranya oh ya? kita coba ya kemarin enak sih tapi aku gak tau sih yang ini ini yang vanina ini kata orang polen yang tadi katanya enak tapi katanya juga lebih enak kalau dimasukin ke dalam kulkas iya, kata vanina tapi kita coba yang belum dimasukin ke dalam kulkas, oke ini kayak mas meluk iya gak sih, dalamnya kayak mas meluk 1 2 2 3 waaaaa kita sehati oke, oke oke, mulai dari aku menurutku ini semacam apa ya, praline gitu tapi isinya marshmallow, jadi marshmallow yang dibalut sama coklat tapi marshmallownya gak kayak marshmallow yang bener-bener cluffy main bawah gak kayak spiwus tapi lebih embuk tapi gelatannya ini ada gelatinnya guys iya suka mereka teksturnya pakai agar-agar jadi gak pakai gelatin emang jadinya menurutku sih coklatnya sih kurang kurang bagus ya, kurang enak menurut gue kemanisan em, dalam manis juga karena manis itu karena perpadaan dari coklat sama marshmallow jadi ini manis sama manis kan kena ini menurutku rasanya aneh, manis banget iya kadang-kadang kita memang ini kan unik kan kayak gak ada yang dimana-mana terus kita belum menambahkan jadinya tapi kan harus coba sih nosnya ini salah satu makanan tradisional ada juga yang terkenal tradisional yang tradisional yang kemarin di vlog itu kan pasti tradisional ga juga ya gitu lah ini side sejak 1851 ini perusahaannya tapi gak tau produknya ya ya jess perempuan selalu benar perempuan selalu benar perempuan selalu benar perempuan selalu benar apalagi kalo yang namanya jess jess itu lebih ini perempuan nih jess lebih tinggi lanjut lanjut ini yang terakhir yeay gak ada gitu yeay yeay ekspektasi saya cukup tinggi ya ini milka soalnya enak milka soalnya saya suka sekali disini aku suka banget disini gue lebih sualin lebih mahal tapi gue kalo misalnya tempat begini happy cows happy meal gue lebih suka sekali woooow 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 lebih mewah tuh woooow woooow putih putih ada putih coblatnya jangan dicuk terlas kayak nyum sate kalian jangan pikir yang tidak-tidak ya iya sih ada baunya bau coklat kita coba ini ya kayak gini oke satu dua berapa udah makan satu dua tiga teman 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 kok lebih apok lebih asap lebih nyedap hahaha banyak-banyak gue udah suka yang ini karena dia gak gitu manis oke kita ngasih bawetung satu dua tiga hahaha biasa suka banget satu paling gelet banget oke yuk maksudnya gimana alde mulai dari paling jelasin iya iya gak tau cuy ini kayaknya asem kayak asem gitu gak tau ya mungkin kayaknya gue doang sih gak suka mungkin harus coba dua coba asem gak? hmm hahaha muka dia hahaha 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 asem banget ya habis 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 minum gue tadi disana minum minum tahan dulu gak bener asem asem gitu gue gak suka sih bentar abil air tapi sebelumnya gue tuh gak suka cheesecake gue gak bisa makan cheesecake ini 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 mengingatkan gue tuh lang cheesecake mirip-mirip cheesecake apa sih? enggak enak ya? gak enak emm menurutku rasanya yang dari Milka ini dia beda sih yang mana itu kok yang tadi ini rasanya ternyata lebih boring karena rasanya cuma coklat doang coklat vanilla coklat vanilla dan ini rasanya terlalu manis sedangkan yang ini kualitas dari coklatnya tuh lebih bagus dia gak terlalu manis juga dan marshmallow-nya juga oke gitu dong walaupun rasanya emang bener ada asemnya tapi dipaduin sama coklatnya rasanya jadi lebih bervariasi gitu kalau itu gimana ya? menurutku juga gitu sih jadi dia bener-bener campur antara manis sama asemnya pas terus teksturnya juga menarik kayak ini tadi ya jadi berdua ini tuh teksturnya menarik jadi dia bukan marshmallow yang bener-bener fluffy tapi dia kayak ada jelly-nya gitu hmm sebuah kan? iya sebuah tapi lebih empuk lebih fluffy ya hmm tapi emang sih kalau misalnya tadi seperti yang anda bilang kalau misalnya gak suka sama kayak bau cheesecake cheesecake bau susu-susu gimana? ini kadang-kadang ini agak asem jadi kalian lebih prefer mending beli yang ini aja yang benetra yang benetra sebenarnya masih ada rasa lain yang coklat dalam coklat terus ada citrona kemana juga ada citrona juga ada tapi itu juga ada katanya gak enak tapi gak tau sih oke mungkin next time kita bakalan ke warshal oke itu semua makanan kita jadi yang menang ini ya pemenangnya adalah ini pemenangnya dengan harga 1 euro kalian sudah merasakan kenikmatannya oh my god oke itu sekian dari kita destination destination tunggu di vlog-vlog berikutnya jangan lupa like like subscribe subscribe jadi itu semua dari kita destination jangan lupa like komen subscribe dan share kemudian si ya teman g teman 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 Terima kasih.